Intro Antisipasi munculnya COVID-19 varian Omikron yang terbawa pekerja migran Indonesia, PMI, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP kelas 2 Tarakan mengirimkan satu unit mobil laboratorium bergerak surveillance ke Kabupaten Nunukan. Mobil laboratorium bergerak surveillance awalnya berada di kantor KKP kelas 2 Tarakan, namun saat ini sudah dikirim ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sehingga sampel yang diambil dari PMI nantinya akan langsung ditangani oleh RSUD Nunukan. Dengan adanya mobil laboratorium bergerak di Nunukan, proses pengecekan sampel PCR tidak lagi dikirim ke Tarakan yang bisa memakan waktu cukup lama. Mobil laboratorium berada di Nunukan, maka mengambil sampel PMI bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya pun langsung keluar. Mengenai deteksi dini Omikron, Kepala KKP kelas 2 Tarakan, Jalil Alvani mengaku bahwa varian apapun prosedurnya masih tetap sama, jika ada yang dicurigai maka sampelnya akan dikirim ke laboratorium yang memiliki kemampuan mendeteksi varian baru tersebut. Di sana ada petugas kami, di situ ya, di Nunukan, terutama ya, itu ada pengulangan, ada perjasama, dan itu alhamdulillah sudah berjalan baik, saya juga sudah pernah ke sana, lihat, jadi alhamdulillah sudah berjalan baik, sama saja dari luar negeri ya. Memang potensi yang besar itu terdapat di PMI? Sudah, dari perjalanan luar negeri kan, jadi sebenarnya kan sudah pernah baca belum bahwa Omikron itu kan daerah Afrika rata-rata kan, tapi ada persinggahan-persinggahan tersebut. Makanya walaupun akun, setiap yang masuk ke Nunukan, kan tentu di Karantina kan, ini lah, deteksi dini Omikron dan segala itu sebenarnya hampir sama, hanya variannya saja. Kalau varian yang kita temuin positif, tentu akan kita kirim, mungkin sama dengan Dina, itu kalau Omikron kan nggak bisa di sini tentu kan, tentu sampelnya akan dikirim ke dekat. Kalau mengawasan di Kabupaten itu sudah sama ya, Jadi artinya itu hanya varian, dan yang apa yang kita lakukan, pengawasan di pintu masuk, itu adalah pengawasan yang kita lakukan. Contoh gini, teman-teman misalnya baru datang, baru kena virus, belum tentu ada kejaraan. Paham nggak? Belum tentu demam, belum tentu demam. Nah nanti kadang-kadang ketangkapnya waktu di daerah. Jadi kita hanya menjaga pintu masuk, belum tentu orang yang keluar itu, pada saat keluar dia nggak kena, kita nggak tahu. Itu namanya ada nomin masa inkubasi, sehingga pada saat itulah, pada saat di daerah, dia mulai ke daerah, baru ketahuan. Nah nanti itu baru kita lihat. Itu yang namanya tracing itu, nanti, oh si A ini kena. Dia waktu, kocotnya di pesawat yang paling mudah, dia duduk di mana, kita cari. Itu kita tracing orang-orang yang di sekitar dia. Seperti diketahui saat ini, COVID-19 varian Omikron mulai menyebar ke seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia dan negara tetangga Malaysia, sehingga pengawasan di perbatasan pun harus diperketat, termasuk PMI yang datang juga diwajibkan untuk tes PCR. Tim Liputan, TVKu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.